Hai, saya Juvala Lopez, dan hari ini saya akan memberikan kalian tips tentang bagaimana mencari ide dasar cerita untuk komunitas, ex-school, atau hobi kalian Kenali komunitas, ex-school, atau hobi kalian Lovie, ini bukan pelajaran matematika Oke, kamu ada gak ex-school hobi atau komunitas selain tidur? Juga sih mbak, saya ada basket, jurnalistik, sama karawitan Jawa Benar Mungkin kalian menghadapi dilema sama seperti Andovi Punya beberapa ex-school, banyak hobinya, tergabung dalam banyak komunitas Tapi kalian harus pilih satu Pilih satu yang paling kamu cinta Ya, kalian sama seperti cewek Kalau lo cinta lebih dari satu, pasti akan ribet Eh, Pak, saya suka basket dan karawitan Jawa, Pak Hmm, kalian cinta dua hal Coba kita lihat, apakah kalian benar-benar bisa cinta dua hal A dan B Yang satu, ikut komunitas ex-school hobi karawitan Jawa Dan satu lagi, ikut ex-school basket Yang mana yang kamu akan deketin? Fania Karawitan, Jessica basket Fania Karawitan, Jessica basket Saya pilih Jessica basket, Pak Berarti kamu lebih suka yang basket Kamu lebih cinta yang basket Karena selain kamu menyukainya Kamu suka ketika orang lain juga menyukainya Itulah cintakan Cari tahu keresahanan kamu tentang komunitas, hobi, atau ex-school kamu Kita ambil contohnya Andovi dulu ya Andovi Apa sih keresahanan kamu tentang basket? Saya nggak terlalu jagut di bebasket Andovi tidak bisa dribbling Jadi.. Saya juga nggak bisa free throw Selain tidak bisa dribbling Andovi juga tidak bisa menembak free throw Jadi.. Saya juga nggak bisa Pas Karena kalau saya pas Saya malah pasnya ke lawan Sejujurnya saya masih bingung Kenapa Andovi main basket Tapi itu bagus Andovi Kamu telah menemukan beberapa keresahan kamu Setelah kamu ketemu beberapa keresahan Fokuskan kepada keresahan yang paling mendalam Andovi tadi sudah menemukan 3 Andovi.. Mana yang paling mendalam? Saya kurang tahu pak Andovi.. Kamu sedang pertandingan Apa hal atau kesalahan yang bikin kamu paling malu jika itu terjadi dalam game yang kamu sedang mainkan? Free throw pak Kalau saya free throw aja nggak masuk Kan itu lemparan bebas ya pak ya Yang bebas aja saya nggak bisa Apalagi yang ada peraturan pak Itu keresahan kamu Andovi Tulislah keresahan kamu itu Tulislah keresahan kamu itu Dan ambil contoh-contoh real yang pernah terjadi di kehidupan kamu Lufi Apa yang pernah terjadi ketika kamu miss free throw? Jadi waktu itu saya main basket Terus saya lemparan bebas Nggak kena pak Jadi kayak Nggak kena ring sama sekali justru Habis itu semua pelonton ketawain saya pak Tidak 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 Itulah ide dasar cerita Andovi Tapi karena saya guru saya akan memberikan dia 2 ide dasar Yang saya baru saja temukan di otak saya Mendengar cerita dia dari tadi Yang pertama Tipe-tipe Miss free throws Genius pak Ketika dia nembak bolanya sudah lepas dari tangan Terlalu tinggi Tipe-tipe free throw yang tidak masuk Dan ide kedua adalah Bagaimana cara memperbaiki free throw kamu Lihat kan? Sederhana banget Untuk mencari ide dasar cerita Untuk komunitas X school atau hobi kamu Terima kasih pak Saya akan mulai menulis ide dasar cerita ini Sama-sama muridku Kajo kan kakak Andovi Adikku yang sekarang muridku Ya Sederhana kan? Sampai jumpa tips-tips berikutnya Apa kabar guys? Dopecubs Tadi ada video tentang Cara mencari ide dasar cerita Untuk X school Hobi Komunitas kamu Jangan lupa untuk menonton video kita berikutnya Bisa aja tutorial Bisa aja tips Bisa aja whatever Tapi yang pasti akan membantu kamu Bo Halo David Ya Saya kakak Kalau kalian mau You know Pertanyaan atau informasi lebih lanjut Silahkan langsung klik Loop.co.id Oke See you loopers Di event berikutnya Atau Jangan lupa record Lalu